kenapa sih kamu banyak tanya bentar kamu sering ini kan sering berdua mojok sama si Joko kan sampai supervisernya bilang dia nemuin kondom itu di gudang apa tuh maksudnya aku tau ya cari kerja susah kamu juga udah ngebelah-belahin aku kesana kesini buat mesukin aku kerja iya makanya kamu hargain itu dong sekarang kamu aku kasih kerja kamu kayak gitu jadi sekian rasa sakit yang pernah aku rasain baru kali ini tau kamu baik terus kamu tiba-tiba nodoh aku kayak gitu gitu lagi percaya ke orang lain tanpa ya gitu pak halo guys welcome back to my channel jadi aku bakal ngeprank hari ini kan kemarin dia yang cemburu sama aku ya dia ngerasain juga apa yang aku rasain gitu ya aku bakal tuduh dia macem-macem pokoknya ikutin aja kesurahan jangan lupa like komen dan subscribe kalau kalian suka video ini jangan lupa share dan tinggalkan komentar oke mantap itu di depan ada odang walaupun cuma pundaknya oke 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 kabarin ya ya udah odang keluar dulu ya tapi itu aman itu agak geser soalnya gak keliatan agak keliatan nah diser ke kanan apa kiri itu yang depannya, ditutupin itu t-shitter nah, cukup gak? oke, oke saya khawatir ini ketahuan sip ya eh, klipannya satu lagi aja jadi dua ntar ya guys ya bilang loh kalau ada yaudah, ada di luar yang tercatat aneh itu copy ya biar 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 col cred Ngantri. Kamu ngejawab sih? Ngomong banget sih kamu. Hah? Ngomong banget. Ya kan ngantri. Emang biasanya punya aku kan bukan. Kenapa sih? Sewa. Kenapa? 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 Engga, nanti dulu kamu diam dulu. Ih. Senang banget. Kenapa sih? Kamu banyak tanya, bentar dulu. Eh kamu nggak biasanya kayak gitu ya, yang aku kenal. Kenapa? Kenapa aku bukan salah ya? Hah? Gak apa-apa. Ih, serius ih. Udah jangan banyak tanya dulu kalau aku lagi males. Ya nggak maksudnya, males sama aku gitu. Siapa lagi lah? Ya kenapa? Gara-gara aku lama. Atau gimana? Kemarin aku denger dari temen aku yang bos kamu itu. Hmm? Terus? Kayak kamu sering gini kan? Sering berdua mojok sama si Joko kan? Setia itu mahal. Ini nggak mungkin berlaku kan oleh orang yang murah. Hahaha. Tidur. Tidur. Emang masalah-masalahnya kayak gimana? Sorry ya. Gak sembarang orang bisa masalah sama aku. Udah kamu nggak usah nutup-nutupin kalau. Ya nggak meskipun. Kamu kenal sama aku dari masalah aku yang kayak gitu. Tapi untuk sekarang, untuk saat ini kan aku udah ngomong. Ya bukan masalah itu. Sama kamu kan aku bilang. Kalau kamu aku tempatin di tempat itu harus nitip nama. Aku tuh nitip. Kamu tuh nitipan aku. Aku bukan masalah sembur apa gimana. Tapi ya nggak gitu juga kali deket sama orang. Emang mesra-mesraan apa? Aku mah biasa aja. Kamu kalau misalkan nggak percaya, kamu tanya aja sama si Jokonya. Kalau aku mau ngapa-ngapain. Joko sendiri bilang kamu yang seringnya. Nyiapin. Fitnah ya. Serapan apa. Ih fitnah. Suka kamu sama dia. Enggak. Kalau misalkan aku suka sama dia mah aku nggak akan mungkin ngungkapin perasaan aku sama kamu atau? Ya mungkin bukan cuma aku doang. Kayak gitu. Ya aku nggak gitu ya. Sorry. Berarti kalau misalkan kamu ngomong gitu. Berarti kamu merengah-ngahin aku. Terus kamu marahnya gara-gara apa? Terus kamu ngira dia boongin aku gitu. Ya nggak. Ya aku memang nggak cembur. Boongin apa? Kalau misalkan nggak percaya udah besok. Jam pas aku. Besok kan aku kerja. Ada jam break kan. Kamu datang aja kesana. Ngobrol aja bertiga. Kalau kamu nggak percaya. Kenapa ya Joko? Aku juga pengen tahu si Joko ngomong apa aja emang. Aku memang nggak ngapa-ngapa. Aku tuh kenal Joko dari dulu. Jadi nggak mungkin dia boong. Kalau misalkan dia boong gimana? Kalau misalkan dia pengen jauhin aku sama kamu gimana? Orang. Ah udah deh nggak usah diomongin. Udah kamu nggak usah banyak alasan. Kamu kalau emang. Intinya mah kalau mau mojok aja. Jangan dikerjaan. Jangan dikerjaan. Malu-maluin aku tau nggak? Enggak soalnya kamu nggak biasanya kayak gini. Bohong kamu. Bohongan. Bohong apa sih? Enggak marah kan. Bohongan kan. Bohong apa tiba-tiba ke si Joko. Tiba-tiba ke ini ke itu apaan. Udah nyambung. Kamu nggak segala-gala dianggap bercanda ya. Aku udah serius gini. Ini emang aku emang nggak sama si Joko. Ayah kamu. Tanya weh. Emang siapa yang ngomong kayak gitu? Iya banyak lah. Nggak cuma dia. Siapa? Aku pengen tau. Aku pastiin ke Joko nya juga dia ngomong gitu. Rini nya yang gatel bang. Aku gatelnya gatel apa ya? Kamu kalau baik. Kalau baik sama orang. Harus tetep tau lah. Maksudnya tuh. Ada batasannya kalau baik sama orang tuh. Semua cowok dibaperin kali kamu ya. Baperin apa ya kamu? Udah kalau kamu emang pengen di situ. Udah aku nggak akan mau kenal kamu lagi. Udah sok. Kamu fokus ga dia di situ. Aku nggak akan nawasin kamu lagi. Maksudnya? Ya kamu aja kayak gitu. Aku mah nggak ngerasa ya. Aku nggak ngerasa. Kamu nggak bisa jaga kepercayaan aku tau nggak? Bukan masalah cemburu sih itu. Iya aku ngerti. Tapi aku nggak ngerasa kayak gitu. Ini mah fitnah. Kalo misalkan aku ngerasa kayak gitu. Nggak ada malingnya ngaku. Tapi sayangnya aku bukan maling. Gari. Kamu tinggal jujur. Kamu tinggal minta maaf. Udah. Aku lebih hargain kamu kayak gitu kok. Aku mah nggak pernah rugi. Nggak pernah berat buat ngomong minta maaf kok. Tapi ini mah maksudnya aku nggak ngelakuin hal itu. Tuh. Ya terserah kalo misalkan kamu mempercayakan. Sampai supervisornya bilang dia nemuin kondom itu di gudang. Apa tuh maksudnya? Ya nggak tau. Terus kamu pikir aku ngelakuin kayak gitu gitu di tempat kerjaan aku. Nggak tau lah kamu pikir sendiri. Ya masa aku nggak... Ya masa aku... Aku tau ya cari kerja susah. Kamu juga udah ngebelah-belahin aku kesana kesini buat masukin aku kerja. Iya makanya kamu hargain itu dong. Sekarang kamu aku kasih kerja kamu kayak gitu. Ya kalo misalkan kamu percaya sama mereka mah yaudah. Aku bakal keluar aja weh. Karena aku mau melaluiin kamu. Terus kamu udah aku usahain kerja disitu mau mau keluar gitu. Kan kata kamu aku mau melaluiin kamu. Ya terserah. Yang intinya mah. Aku mah nggak mau lakukan apa-apa yang kamu tuduhin tadi. Ya udah. Terserah. Kalo misalkan kamu malu mah. Ya malu banget. Ya udah aku riset aja. Ya aku bakal bilang. Memang kamu nggak ngehargain orang ya. Kalo emang gitu ya kamu. Itu gimana? Emang gitu kamu secara hidupnya pantesnya. Jadi. Aneh. Tiba-tiba marah-marah. Kalo misalkan memang mau ngebahasi ini mah dari tadi ya tuh. Ya tadi biasa-biasa aja. Ya aku baru dikasih tau. Oh. Dicurigakan. Baru dikasih tau temen aku. Tuh. Kaget aku juga. Tuh tau apa. Ya baru dikasih tau kamu kelakuannya kayak gitu. Ya kamu biasa aja nggak usah bentak-bentak lah tuh. Ya terserah aja sekarang mah kalo misalkan kamu lebih percaya sama temen-temen yang katanya lebih kenal sama kamu dari lama ya udah terserah. Orang kita kan memang. Ya. Kenal juga apa tuh. Kenal. Aku mah orang jalanan. Aku juga orang jalanan. Tapi kan seenggaknya. Kamu tuh jangan sosa-sosa ngerendah gitu. Sosa-sosa ngerendah gitu. Sosa orang jalanan. Oh bener. Terus. Jadi mending kalo misalkan daripada jadi pitnah ya. Daripada jatuhnya nanti aku lebih malu-maluin kamu. Mending nanti kamu dateng aja ke tempat kerja aku. Ya kamu udah berubah lah. Udah aku tegur gini mah. Berubah gimana? Iya lah. Udah berubah sih kapan pasti. Enggak lah orang aku memang nggak ngelakuin apa-apa. Kata Joko juga kamu udah jujur sama dia sama. Seperti yang kamu omongin. Ya bawa aja Jokonya kesini. Ya udah jangan dibatin orang lain lah. Kamu tinggal jujur aja sesama. Ya kak. Ih aneh. Ya aku mah. Ya aku minta maaf kalo misalkan aku bikin kamu malu ya. Cuman aku mah sumpah demi Allah. Aku nggak ngelakuin apa-apa di tempat kerja aku ya. Aku kan udah janji sama kamu. Aku nggak bakal malu-maluin kamu. Ya makanya kamu udah janji. Tapi kamu langgar kayak gini. Enak banget ya. Tentang-tentang udah nggak ketemu aku kemarin gitu ya. Jadi kamu kayak gini. Cari cadangan mungkin ya. Maksudnya cadangan? Orang aku ngungkapin perasaan aja ke kamu kan. Kamu rasanya apa? Ya ke Joko juga kamu gitu kok. Orang aku nggak ngobrol sama Joko tentang itu kok. Biasa aja. Eh. Aku diem. Gak usah nangis. Apa yang nangis? Udah aku resen aja. Pada aku. Lalu mulai dari kamu kan. Fuck. Dan kamu kira aku kasian ya kamu nangis gitu. Aku mah nggak kasih kasiannya. Terserah kamu itu. Apalagi kamu sampe ngomong ada kondom lah. Ada ini emang. Ya apaan ini. Meskipun memang di geron aku. Masa lalu aku emang. Selesai emang kali sembuh ya. Terserah kamu. Jadi sekian rasa sakit yang pernah aku rasain. Baru kali ini tau. Kamu baik. Terus kamu tiba-tiba. Aduh aku kayak gitu gitu. Lebih percaya ke orang lain tanpa. Enggak. Enggak. Aku disana. Iya aku nangis. Maaf. Itu kamu oke. Enggak itu kamera nyala. Maafin disana. Ya Allah Kok mau mau gitu Iya iya engga 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 Kamu main gak mau sama aku Sekarang gantian Berarti balas dendam Berarti kamu orangnya dendamah kan Engga Engga bercanda Ya Allah kalau kamu ngomongin nangis gini, maafin guys guys, doa ide malu ini ide netizen ngomong kondom lagi sakit hati bener, sumpah sakit hati di beliau sakit hati aku minta maaf, aku juga berlebihan aku gak pernah liat kamu marah kaya gitu, sumpah aku takut enggak, aku gak kaya gitu maafin gak ya nangis guys eh, besok maaf apa hehehe barus dendam berarti kamu oke guys ini pernah minta netizen aku juga gak ngerti kamu bisa sampe sedih-sedih ini aku juga sakit hati bener joko lagi ngapain ngomong-ngomong joko orang perasaan, aku sama si joko gak pernah bojok gak apa gitu orang semuanya juga tau hehehe titin juga tau aneh enggak, hari ini gak kaya gitu ya guys ya hari ini baik gak susah ya buat berubah dia pikirnya sia-sia gitu berubah teo hehehe hehehe bener dah ampun tapi kesel banget hehehe tapi aku gak pernah kaya gitu ya kakamu aku takut, soalnya aku baru liat kamu bentak-bentak kaya gitu ayah enggak mau gak gitu asalnya maafin ya sorry guys, aduh ini juga kalian yang bikin ini komentar netizen yang bikin ide kaya gini aku juga gak mau bikinin sampe dia nangis gitu masa aku lembok pergi gitu doang ini sampe nangis gitu parah enggak, aku bukan aku yang kaya gitu bener ya aku takutnya, oh berarti kamu ngomong kaya gitu itu memang kamu, dipikiran kamu memang susah ya buat berubah gitu enggak, aku yakin kamu mau berubah enggak, aku yakin kamu mau berubah kenapa kamu bisa yakin yakin lah, aku kan bantau kamu tiap hari ngapain aku ya aku juga minta maaf kalau mau ngalu-ngaluin kamu ya mau dihapus nanti kita coba ya ke tempat atau aku tanya laser aku minta maaf ya oke guys, prank kali ini berhasil buat kalian yang ada ide komentar di bawah ya ada ini, ada komentarnya apa maksudnya? iya udah gak malu, kamu mah udah, aku minta maaf ya oke guys, segitu aja konten kita kali ini terima kasih yang udah nonton aku enggak enggak lagi ada kamera disitu enggak lihat lagi aku mau ngiburan ini dulu karena aku udah bikin dia sedia oke gitu, see you next time bye-bye bye